Kalau mau dilihat sekarang perkembangannya secara Indonesia ya, itu seberapa, misalkan di tempat lain itu seberapa ini ya, seberapa masyarakat atau dunia pendidikan itu tertarik atau memanfaatkan Google Application ini untuk dunia pendidikan? Untuk dunia pendidikan, kalau jujurnya memang sangat masih belum ya, tapi kita berusaha keras untuk bisa mengenalkan Beruntung pada kita di Inggris ya, kita bisa lebih duluan dibanding misalkan tempat lain ya Ya, dan antusias untuk teman-teman di Indonesia bagian tengah atau di bagian timur, itu memang luar biasa Jadi sebelum ini kita, teman saya baru pulang dari Guruntalo, saya juga antusiasnya luar biasa sekali dari guru-guru di sana Kemudian sebelumnya kita ke Sulawesi Selatan di Maklus Pangkep dan juga di Bulukumba Nah itu juga seperti itu, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa, ah saya sudah guru senior, saya sudah lama mengajar secara manual Kayaknya untuk yang seperti ini, untuk yang guru-guru muda aja deh ya, kadang-kadang seperti itu ya Ya, it's okay, karena itu proses Dan di sini, yang penting prosesnya berjalan yang baik atau tidak gitu ya Jadi, coba di ibu-ibu kumbar ada seorang guru senior, sudah sekitar lima puluhan tahun ibu-ibu Iya Jadi ibu-ibu ini sangat ingin belajar mengenai, karena anak-anaknya tuh semua tuh di sana tuh udah bawa smartphone Iya Mereka Sekarang sudah bisa ketahan tuh Sekarang sudah bisa ketahan Dan smartphone Android misalnya ya, dengan Android One aja yang cuma harga sejuta ke bawah Itu dia bisa langsung sudah di support sama Google untuk buka Gmail, buka Google Drive, Google Calendar dan lain sebagainya Tapi, gak ada yang mengarahkan mereka Mereka cuma tahu kalau di smartphone adalah, kalau nggak Facebook, media sosial, kemudian Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya Tapi, dan yang sering dibuka adalah YouTube Dan YouTube itu kita gak bisa kasih batasan mereka mau buka apa Tapi dengan ini, YouTube kan juga ada di Google juga gitu ya Jadi, kalau kita sharing dengan guru-guru, kita bisa lihat bahwa YouTube juga di support sama Google Google juga men-support itu Jadi, segala, segala yang kita, bahan pelajaran itu bisa kita ambil dari YouTube Bisa ambil dari Google Search Dan mereka bisa lihat, wah ternyata belajar manajer Gmail ini harus pakai ini dong Harus pakai, punya retok segala maju Enggak Sekarang yang namanya tablet sudah menu, sudah nasional, semuanya bisa Dengan, dengan hanya berlangganan internet 30 ribu per bulan, itu sudah bisa membuka Gmail Sudah bisa ngirim share dokumen dan lain sebagainya Apalagi kalau disini, wifi sudah dimana-mana gitu Jadi, itu yang bikin kita galakkan sebenarnya Oh, gak mahal kok, kalau bandwidth-nya memang di daerah ini agak susah Tapi kan teman-teman semua pakai ini, pakai smartphone dengan layanan internet Biar di kampung Itu kan bisa kita gunakan gitu Dan akhirnya mereka tahu, oh iya Si ibu itu langsung panggil anaknya Jadi, anaknya duduk di samping dia Untuk ngajarin cara dia untuk buka browser Untuk buka Gmail, bikin account Gmail Anaknya pun lebih pintar Oh, gini ibu, ini gini, gini, gini Dia baru tahu, ibunya baru tahu Loh, anak saya jago juga ya Jadi, ada kebersamaan itu Yang kita, akhirnya mereka bisa Bisa melihat, oh ini teknologi yang bagus Buat punya pendidikan Terutama untuk kolaborasi Kenapa enggak gitu Iya, iya Terutama tadi itu ada pekerjaan-pekerjaan Yang bisa dikerjakan bersama-sama Betul Dan itu bisa dilakukan Artinya, kalau semua punya sama-sama Punya account Google ya Kalau kawan-kawan juga ada Google yang lain Misalkan dia punya account Google Bisa, mereka kerja sama-sama gitu Bisa Yang penting adalah punya Gmail Gmail kan gratis Iya Satu Gmail Bisa dimanfaat Bisa dimanfaat Tapi punya berapa account Gmail Ada Dua Tiga Dua atau tiga kan Nah, dua tiga bayar enggak? Gratis Gratis kan Jadi, kita disini Sama guru-guru Iya Ibu, ibu Ini gratis ya Gratis Ambil aja Mumpung masih gratis Gitu kan Gitu kan Gitu kan Apalagi Google Apps for Education Yang kalau sudah punya domain Google sendiri Itu gratis Asalkan memang ada sekitar Komitmen dari sekolah itu Untuk bisa menggunakan Google Apps nya ini Gratis masing-masing account itu dapat 30 GB Dan sekarang mungkin unlimited Jadi bisa, bisa Sifat segala macam Unlimited Besar sekali Padahal di Kalau di Google Apps for Business Itu satu orang Lima dolar Per bulan Itu dapat 30 GB Tapi ini untuk sekolah dalam segitu banyak orang Gratis Unlimited Kalau memang punya komitmen Tapi kalau Masih dalam penjajaran Pakai Google Personal Dulu Satu account itu dapat 15 GB Jadi kalau punya Lima account ya Lima kali 15 GB Gitu ya Jadi gak perlu USB lagi Yang banyak ya Ntar hilang kemana-mana ya Dokumennya Iya ya Dan ini kalau mana Privacy nya sangat tinggi Jarang kita dengar ada yang di-hack gitu ya Kita gak tahu Di Indonesia termasuk yang jago-jago untuk hacker Tapi Sama ini kita gak dapat Di-hack untuk di dunia penjajikan seperti ini Karena Yang penting adalah Password nya kita pegang Yang sering kita salah Kita bawa laptop Atau kita punya smartphone Gak dikasih password Pas hilang Diambil Dan orang bisa buka Gmail nya Segala macem Segala macem Jadi itu yang Edukasi yang kita bilang sama guru-guru Atau sama insan Dibendirikan juga Kalau punya Gmail Di smartphone Di tablet Di laptop Pastinya punya password Jadi Jadi Kalau misalnya hilang atau apa Dia gak bisa buka Dia gak bisa buka Internet account nya Seperti itu Baik Baik Ya selamat malam Kita undang anda Sudah waktunya Silahkan saja untuk Sobat-sobat yang Mau bergabung boleh Silahkan telepon Kirim SMS Kita tunggu ya sobat ya Dan saya jeda dengan Satu lagu yang juga Ya dimana-mana Cukup terkenal lagu ini ya Ini dari Original soundtrack Endekar Tongkat Emas Yang dibuat di sumber timur Ini ya Latar belakang nya Atau Shooting nya disini Dan dibuat oleh Anggun Cisa Sendirian Fly My Ika Tak Disini Dengan Sing Oh